hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video berikutnya adalah soal atau kita sebut simulasi hasil praktikum yang didapatkan nah dari sini silakan anda membuat laporan praktikumnya itu ya simulasi hasil praktek Hai eh kita lebih fokus ke standarisasi ya pembuatan larutan primet dan standarisasi larutan sekunder baik sel yang pertama Anda membuat membuat larutan primet primet dari sini silah dari simulasi ini silakan Anda membuat cara kerjanya dia bagaimana cara kerja secara rinci dalam pembuatan larutan primet Oke misal nanti Anda mendapatkan hasil timbang Hai bisa alutan primet ini H2C2O4.2 H2O kemudian Anda juga berhasil melarutkan menjadi tepat lima puluh mililiter dari sini silakan Anda membuat cara kerja secara tepat kemudian ini notenya buat cara kerja secara tepat kemudian ini notenya buat cara kerja secara tepat rinci yang kedua hitung 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 berapa normalitasnya ya itu berapa normal itu untuk yang larutan primet dan kita lanjut ke yang sekunder yang kedua larutan sekunder 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 NaOH misal Anda berhasil menimbang sebanyak 4 gram larutan NaOH maaf maaf padatan NaOH kemudian Anda melarutkan hingga 2 liter ya kemudian dari sini tentukan cara kerjanya tentukan cara kerja secara rinci jelas tepat oke kemudian yang kedua sorry yang ketiga yaitu standarisasi larutan NaOH baik misal Anda mendapatkan nanti hasil titrasi standarisasi larutan NaOH dengan asam titrasi yang pertama anda mendapatkan 9,8 ml kemudian titrasi yang kedua anda mendapatkan 9,9 ml titrasi yang ketiga anda mendapatkan 10,1 ml titrasi yang keempat anda mendapatkan 10,1 ml 10,1 ml titrasi yang kelima anda mendapatkan 10,1 ml ini dari sini silahkan anda tentukan tentukan hasil standarisasi kemudian larutan NOH ingat fokus dari simulasi hasil laporan ini lebih fokus ke cara kerja ini standarisasi tentukan hasil standarisasi dan tentu saja cara kerjanya bagaimana mulai dari pembilasan NOH pada buret pembilasan Erlenmeyer kemudian cara membersihkan pipet volume dan lain sebagainya ingat dari sini standarisasi volume asam oksalat yang digunakan asam oksalat itu standar menggunakan 10 ml setiap titrasinya pakai 10 ml volume volume asam oksalat yang digunakan pada setiap titrasinya 10 ml ingat sekali lagi fokus di cara kerja secara rinci secara detail bagaimana anda anda harus benar-benar bisa membayangkan bagaimana anda bekerja di lab ketika anda mau melakukan standarisasi apabila anda lupa anda lihat lagi video-video yang pada pertemuan pertama ada 3 video di pertemuan pertama yang fokus ke bagaimana menggunakan alat-alat di laboratorium oke saya tunggu laporannya maksimal satu minggu ya berarti di praktikum sebelum praktikum sebelumnya laporan sudah harus kumpul begitu saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih